Ya sederhana tentu saja segala kepatuhan aturan main diberlakukan dan pastikan penegak hukum kita independen. Jangan mereka pula yang terlibat dalam permainan ini dalam kecurangan dan betul-betul gunakan mata dan telinga kita untuk memastikan proses pengawasan oleh publik dilakukan. Karena kita yang berdaulat dan kita yang bernasib kalau mereka terpilih, nasib kita dipertaruhkan dengan pilihan kita. Oleh itu karena itu bersama-sama kita mengawasi pemilu kita untuk jauh lebih baik ke depan dan kemudian penegakan hukum kita dipastikan betul-betul diperuntukkan bagi keadilan kita. Bukan keadilan para penguasa. Oke Pak Rumadi gimana Pak Rumadi? Mengembalikan kepercayaan publik soal penegakan hukum. Dua poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama sebenarnya kami sangat terbuka dengan berbagai masukan, kritik-kritik yang disampaikan oleh siapapun. Asal kritik dan masukan itu berbasis data yang bisa kita tindak lanjuti. Jadi kami selama ini dengan Tersahap Presiden juga banyak bersekusi dengan teman-teman berbagai macam kalangan untuk mendapatkan insight tentang berbagai macam hal termasuk soal penegakan hukum. Jadi kami ingin memastikan bahwa pemerintah tetap bekerja dalam realnya, aspek-aspek yang terkait dengan penegakan hukum tetap kita jaga supaya negara ini juga ke depan itu semakin kokoh. Kemudian yang kedua, terlepas tadi perdebatan yang kita dengarkan, saya kira teman-teman yang sekarang menjadi tim saya silakan aja berdebat, kami tidak ingin masuk karena itu. Silakan aja tawarkan gagasan semaksimal mungkin kalau memang masyarakat memberikan kepercayaan saya kira akan dipilih. Cuma saya kira kita juga harus profesional dalam mengemukakan pendapat, di dalam memberikan penelian terhadap pemerintah, jangan hanya berdasarkan asumsi, kemudian satu kasus kemudian dijeneralisir seolah-olah semuanya gelap gulita. Saya kira kita harus profesional, ada ukuran-ukuran yang saintifik yang bisa kita gunakan untuk melihat perjalannya pemerintah. Termasuk soal kebebasan berpendapat, segala macam saya kira sekarang ini ruangnya masih diberikan semikian rupa, orang boleh mengkritik pemerintah, tidak tanpa harus ada rasa takut dan lain sebagainya. Termasuk apa yang terjadi pada malam hari ini kan saya kira bukti bahwa kebebasan berpendapat itu masih hidup di dalam negara kita. Tapi Mas, kalau boleh menimpali bagaimana dengan kasus Haris Azar dan Roki Geruh dan masyarakat-masyarakat lain? Ya itu proses hukum. Wah tapi itu melanggar kebebasan berpendapat, kemerdekaan menyatakan pendapat secara lisan dan tulisan konstitusi yang menjamin. Ya itu sudah diadili di dalam ranah hukum, silakan dinilai masyarakat juga bisa memberikan penilaian apa yang sebenarnya terjadi dengan kasus itu. Itu yang saya maksud sebenarnya tadi terkait dengan kebebasan berpendapat. Tapi Mbak saya ingin sampaikan bahwa terlepas dari semua itu, sebagaimana tiga capres kita semuanya adalah putra terbaik bangsa dan saya ingin bilang bahwa cukup mari kita menjaga demokrasi ini supaya sehat. Ada tiga tangan yang kita gunakan Mbak. Tangan pertama itu adalah buah tangan. Mari kita bekerja memaksimalkan dua bulan dengan gagasan narasi kita. Yang kedua adalah jabat tangan, menemui warga, memberikan hal-hal yang objektif. Dan yang terakhir adalah garis tangan kita tunggu. Dan yang terpenting jangan sampai ada campur tangan. Oke. Gimana tuh? Bang Rony, jadi kalau dibilang apa yang dilakukan Pak Ganjar sekarang blunder, menurut Anda murni blunder atau ini murni kritik? Ya, ini terkait dengan ungkapan kekecewaan spontan. Yang pertama ya. Yang kedua soal penegakan hukum, reformasi hukum, masyarakat sudah bisa melihat rekam jejak dari Pak Mahfud. Dan itu sudah terbukti. Dan saya yakin bahwa dasar-dasar yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi akan dituntaskan oleh Ganjar Mahfud. Oke. Pak Maman, gimana kalau dikatakan kita bilang kampanye masih dua setengah bulan lagi, kalaupun ada putaran kedua masih akan sampai pertengahan tahun di 2024, menjaga kondusivitas dan juga memastikan penegakan hukum bisa ongoing bahkan lebih baik lagi? Siapapun yang terpilih nanti. Ini, yang pertama saya mau bilang bahwa adik-adik kita di sini nih, mahasiswa-mahasiswa rakyat Indonesia sudah cerdas. Jadi tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Mereka tahu kok mana yang tulus, mana yang enggak tulus. Mana yang ngebohong, mana yang enggak bohong. Mana yang ngarang-ngarang sama yang benar-benar real buat rakyat. Artinya kita serahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Yang terpenting bagi saya satu hal ya mbak ya. Di kubu kita ada Pak Prabowo yang duduk di pemerintahan. Di Mas Ganjar ada Pak Mahfud yang duduk di pemerintahan. Di Mas Anis ada Caimin yang duduk di pemerintahan. Sampai hari ini mereka masih duduk di pemerintahan. Yang ingin saya sampaikan, jangan hanya karena gara-gara urusan pilpres, dua bulan ke depan sekedar untuk menarik simpati publik, akhirnya kayak habis manis sepah dibuang. Seakan-akan bahwa prestasi ada pasti kelemahan pemerintahan hari ini. Tapi juga banyak prestasi langsung kayak dikesampingkan begitu saja. Hanya demi untuk membangun sebuah pencitraan positif bagi diri mereka. Yang terpenting bagi saya kita proporsional aja. Kalau memang ada prestasi di Pak Mahfud, saya akan bilang bahwa Pak Mahfud punya prestasi. Kalau memang ada kegagalan juga di Pak Mahfud, kita harus berani mengatakan bahwa ada kegagalan. Sama halnya dengan Mas Caimin. Kalau memang ada prestasi kita sampaikan ada prestasi. Kalau memang tidak ada prestasi ya kita harus berani mengakui. Begitu juga di Pak Prabowo. Jadi bagi saya enak akhirnya tontonan politik dua bulan ke depan menarik dilihat oleh rakyat. Yang dilihat adalah track record, yang dilihat adalah rekam jejak, yang dilihat adalah apa yang sudah lu berikan. Bukan hanya sekedar lip service, hanya sekedar untuk menarik simpati publik. Akhirnya arahnya apa? Membangun sebuah narasi. Yang tadi saya bilang, ya cenderung untuk lip service. Itu saja Mbak. Saya sedikit. Dari kami adalah bagaimana kita menjaga demokrasi ini berjalan sebagaimana mestinya. Karena ini adalah buah reformasi. Dan beberapa kejadian minggu-minggu sebelumnya itu sudah dilihat oleh publik. Dan ini bicara soal fakta. Ketika kita lihat ada hal-hal yang tidak sesuai, kemudian ada dari teman-teman mengadakan diskusi, wawancara seperti ini. Ini karena terjadi keresahan di masyarakat. Dan ini menjadi konsen kita bersama, bahwa dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud, merupakan anak kandung dari reformasi, kita akan menjaga demokrasi ini dengan baik. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih.